Baik, nah yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa genangan air seperti ini dalam suatu kasus kota bisa jadi dia tidak akan sebesar ini kalau misalnya air-air hujan yang jatuh di atap bangunan yang besar seperti itu atau atap-atap bangunan seperti ini, ruko yang komunal yang tidak bangunan-bangunan komersial itu bisa menangkap air hujan yang jatuh di atapnya ya, kita bisa bayangkan atap gedung ini berapa luas kalau hujan turun sedemikian besar pada waktu yang pendek maka air itu cukup besar kalau misalnya bisa ditampung maka air yang mengalir ke selokan ini tidak akan sebesar ini sekali lagi ini hanya sebuah analogi ya yang kebetulan saya lihat jadi tidak mencerminkan volume air yang sesungguhnya tapi komponen-komponen yang saya analogikan ini cukup relevan dengan yang terjadi di dunia nyata jadi pada apa namanya solusi yang kedua yang diusulkan adalah bagaimana agar bangunan-bangunan besar bisa menampung air hujan yang jatuh di atapnya semaksimum mungkin agar tidak masuk ke selokan umum dan akhirnya membuat saluran-saluran utama menjadi kebanjiran terima kasih Assalamualaikum Wr Wb